assalamualaikum halo sahabat youtube jumpa kembali di channel barokah mebel online untuk sahabat yang baru coba-coba ngecat dan masih mengalami hal yang menjengkelkan seperti cat meruntus atau keriting hasil kasar seperti kulit jeruk atau bahkan masih meleleh simak video ini sampai selesai karena akan saya bagikan tips dan trik mudah supaya hasil semprotan cat menjadi halus rata anti kulit jeruk dan tidak meruntus atau keriting yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya like jika anda suka dan share video ini kepada rekan-rekan anda jika menurut anda bermanfaat tonton video ini sampai selesai agar anda mendapatkan informasi secara lengkap selamat menonton tips yang pertama adalah setting spregan dan tekanan angin pada kompresor kita mulai dari setting kompresor dulu untuk kompresor saya pasang alat tambahan berupa filter air regulator atau filter udara dengan regulator alat ini berfungsi mengatur tekanan angin yang keluar dari kompresor supaya konstan sehingga mengurangi resiko terjadinya cat meleleh juga terdapat filter udara yang dapat menyaring air dan kotoran dari dalam tabung kompresor yang mana pengotor dan air ini bisa menyebabkan cat meruntus atau kasar tekanan angin disini saya setting ini di angka 0,4 megapaskal atau 40 gram pot per cm persegi sekarang kita lanjut setting spregan spregan yang saya pakai adalah meji f100 dengan lubang sekuyat 1.5 mm bagian pertama yang perlu kita setel adalah knop pengatur inlet tekanan udara karena tekanan udara dari kompresor sudah kita atur di angka 0,4 megapaskal atau 4 kg force per cm persegi maka knop ini kita buka penuh atau kita buka tiga kali dari putaran berlawanan arah jarum jam dari tertutup penuh komponen selanjutnya dari spregan yang perlu kita setel adalah knop pengatur sebaran semburan jadi klop ini mengatur lebar sempitnya semburan yang yang keluar pada spoyer depan knop ini untuk bukan penuhnya ada di tiga putaran berlawanan arah jarum jam untuk settingan pengecatan ini saya buka di putaran 2 sampai 2,3 per tiga putaran bukaan penuh lanjut komponen ketiga dari spregan yang perlu kita setting adalah knop pengatur cairan knop ini fungsinya untuk mengatur volume cairan yang keluar dari tabung spregan menuju ke spoyer depan jadi dia fungsinya untuk menarik atau menekan jarum yang ada pada spregan knop ini untuk bukaan penuhnya F100 magic ini di delapan kali putaran berlawanan arah jarum jam untuk settingan cat atau pengecatan ini saya buka di angka tiga setengah per delapan kali putaran bukaan penuh jadi bukanya dia di angka tiga setengah putaran berlawanan arah jarum jam selamat menikmati oke bagian terakhir dari spregan yang perlu kita setting adalah nozzle aircap atau spoyer luar tutup nozzle bagian ini fungsinya adalah mengatur arah semburan dari spregan jadi dia untuk mengarahkan untuk vertikal atau horizontal kalau posisi seperti ini arah semburannya dia adalah vertikal jadi posisi tutup nozzle seperti ini arahnya dia vertikal gunanya untuk proses pengecatan pergerakan dari kiri ke kanan untuk pergerakan atas ke bawah kita butuh posisi seperti ini agar arah semburannya horizontal tips yang kedua adalah takaran perbandingan cat dengan thinner disini saya coba akan menggunakan dengan cat merek top color dari dana paint warna putih white titi cat ini berbahan dasar NC atau nitroselulosa kurang lebih warnanya seperti ini dia catnya kita aduk dulu untuk meratakan kekentalan jika terjadi endapan sekaligus mengecek kualitas cat masih bagus atau sudah jelek cirinya secara visual kalau masih homogen seperti ini dan belum timbul gumpalan berarti cat masih oke saya tuangkan cat sebanyak 200 ml ke dalam wadah takaran gelas serta saya tambahkan thinner tipe NC atau nitroselulosa sebanyak 350 ml sehingga total menjadi 500 ml perbandingannya antara cat dengan thinner adalah 1 banding 7 sorry 1 banding 1,75 di sini lah takaran itu sangat penting sekali kalau terlalu kental bisa terjadi hasil kasar atau orange fill kalau terlampau encer mudah terjadi telewer atau beler atau bahasa istilahnya adalah gripping saat disemprotkan tips yang ketiga atau tips yang terakhir yang bisa saya bagikan adalah cara spray sebelum kita mulai aplikasi ke media selalu saya coba atau trial ke media yang tidak terpakai seperti priflex seperti ini untuk mendapatkan atau menunggu atau wifil seberapa kental dan seberapa bagus settingan kita untuk pengencetan pada media saya biasanya mulai dari beberapa sudut-sudut yang yang susah atau mulai dari bagian yang kecil-kecil seperti kalau di matas ini saya mulai dari bagian kaki oh iya sebelum kita semprot pastikan media selalu bersih dari debu ataupun kotoran yang lain untuk jarak penyemprotan saya gunakan jarak sekitar 20 sampai 25 cm dari ujung nozzle sampai ke tapisan atau penyukaan media untuk ritmennya itu fill ya jadi nanti agen-agen kalau sudah coba saat lebih sudah coba itu itu fill saja tapi yang teknisnya penyemprotannya jaraknya 20 sampai 25 cm terus ketika kita spray arah kiri ke kanan pastikan nozzle atau nozzle cap nozzle air capnya itu posisinya dia vertikal kalau kita spraynya arah vertikal seperti ini ini pastikan spray nozzle nya itu arah sempurannya horizontal kurang lebih ritmennya yang saya lakukan tanpa saya berkepat itu seperti ini jadi kalau dari kiri ke kanan arah sempurannya itu dia vertikal terus jangan lupa overlapping di angka 50% jadi ketika kita overlapping dari kiri terus kita overlapping ke kanan dia overlapping nya 50% terus kalau saya untuk satu kali lapis itu saya ingin menyebutnya setelah dari kiri ke kanan kalau saya sampai ke ujung saya timpa lagi dia posisinya cross seperti ini oke semoga bermanfaat sahabat youtube terima kasih sudah menonton semoga kita bisa ketemu di vlog dari saya selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.